Presiden Joko Widodo memerintahkan sejumlah kementerian lembaga meningkatkan koordinasi untuk mencegah dan mengawasi penggelapan pajak dan pencucian uang. Presiden juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Dirjen Pajak segera mengintegrasikan sistem pelaporan dan analisis transaksi keuangan dengan laporan pajak. Menurut Presiden, pengawasan lebih mudah jika data nasabah dengan wajib pajak sudah terintegrasi. Presiden juga meminta agar tidak ada lagi ego sektoral dalam menghadapi pencucian uang dan penggelapan pajak, termasuk harus melibatkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian Presiden yakin penegakan hukum akan berjalan efektif. Presiden, pengawasan lebih mudah jika profiling data nasabah dengan wajib pajak dapat diintegrasikan. Libatkan pula BI dan UJK dalam pengawasan sektor-sektor yang lawan tindak pidana pencucian uang, baik yang berkaitan dengan narkoba, illegal trading, transfer pricing, dan yang lainnya.